hai oke langsung saja disini saya yang ada di depan saya ini adalah DVD drive eksternal nah tulisannya DVD writer sih ya portable nah sini gitu saya ngerekamnya sambil bicara saya skenario agar apa saya pas itu pas ngambil video itu tidak bicara saya dubbing sendiri nanti setelah itu tapi ya ini karena apikan saja yang nonton suara yang pelan itu ya fokus pada suara yang apa yang jelas ini Oke lanjut ah ini kalau misalnya kalian tidak memiliki apa DVD drive di device kalian nah alat ini sangat berguna agar device kalian bisa memutar DVD putaran kepingan DVD dulu ya jangan-jangan enggak tahu DVD itu DVD atau CD dulu yang yang apa yang gulet-gulet Aduh guletnya gimana ya pokoknya itulah nanti saya tunjukkan ini saya sekalian unboxing tapi disini saya enggak endorse ya di sini saya kebetulan saja beli dengan merk ini kalian terserah boleh beli dengan apa aja yang jelas dan yang terpenting adalah DVD ini ada DVD drive eksternal gitu ya kalian bisa bawa itu kemana-mana nah ini loh ya nah seperti itu tadi ini kelengkapannya yang tadi itulah itu yang beletan itu namanya DVD eh CD itu ya keping lah kepingan nah ini isinya kayaknya driver ya ini oh bukan driver ini ada paketan nero nero buat burningnya apa itu burning bang nah burning itu adalah proses menulis data dari komputer PC kalian nah ke dalam kepingan CD atau dvd tuh nggak jelas sih Bang coba cari aja di di wikipedia atau di Google lah ya di wikipedia keping dvd itu apa seperti itu nah ini ini alatnya alatnya kayak gini bro sekalian unboxing 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 ini alatnya rapi juga rapi juga di bungkus saya gitu terus mengkilap itu ada labelnya nah itu keasliannya terjamin disitu kalian lihat stikernya apalagi yang saya jarang buka unboxing yang lebih ke apa manfaat dari manfaat dari produk ini sekali lagi saya enggak endorse ya enggak endorse disini saya menjelaskan manfaat dari DVD portable DVD drive portable eksternal portable nah itulah yang lebih cocok ya DVD eksternal portable eh drive nya DVD drive eksternal gitu ya ini ada kabelnya kayak gini dia masih pakai USB 2 ya belum USB 3 kalau USB 3 itu lebih cepet ya tapi don't worry lah ya don't worry yang penting bisa nancep ya bisa nancep di laptop PC atau netbook kalian laptop atau netbook itu beda enggak sih Bang kok campur-campur bedalah ya laptop itu laptop itu laptop itu ukurannya laptop sama dengan notebook dan netbook yang kecil lu kena kecil biasanya enggak ada kalau netbook itu enggak ada DVD drive nya tapi kalau laptop itu ada nah disini saya kebetulan yang ada di sini kan laptop ini notebook di sini sudah ada sih sebenarnya ada DVD drive nya tapi disini saya merujukan pada kalian fungsi dari DVD drive eksternal oke nah seperti itu DVD drive eksternal fungsinya kalian bisa nah menggunakan untuk netbook kalian sehingga kalian bisa muter film dari CD ya kepingan CD atau DVD gitu ya seperti itu oke kita coba kita coba ya disini ini biasanya kalau barang baru sih ya harusnya bisa ya ya pasti bisa lah harusnya kalau nggak bisa ya diretur itu ya diretur retur itu paling sebelum gue gue itu paling sebelah kok gue saya itu paling sebelum retur jadi kau produk kenapa kalau produk gagal kalau dijual nah seperti itu tapi kebanyakan ya kalau udah dijual ya udah lolos itu quality control ya QC AQ quality QC QC kalau di pabrik ya quality control pastikan sudah lolos nah tapi kalau misalnya ada yang error atau apa nggak bisa nyala ya berarti ya itu kelala ya namanya manusia ya tempatnya lalai tidak masalah lah yang penting bisa diretur itu ya kita coba oke 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 kita masukkan nah ini ini dia tempatnya tempatnya kayak gini lalu kepingannya kayak apa sih Kak kalian yang penasaran kepingan CD itu apa kayak apa nah seperti ini loh ya kepingan CD atau DVD nah yang belum tahu kayak gini nah di kepingan itu ada terdiri dari beberapa apa garis-garis itu lebih teknis lagi lah kalian bisa pelajari lebih lanjut di wikipedia ya so ya seperti itu aja ya ini pokoknya seperti inilah dvd ya dvd kayak gini nah itu dan detek oke nah kan kalian kalau produk baru itu kan 90% itu berhasil kalau produk baru loh ya tapi kalau misalnya second ya pernah tahu saya kalian harus pinter-pinter juga sebelumnya dicoba dulu ya kalau second kan kalau baru ya harusnya bisa oke seperti itu ya Bro untuk kali ini penjelasan untuk alat-alat 4 kali pasal lah sorry karena ini tidak saya skenario asal jeplak dan ya tapi memang gak sulit juga sih membawakan kayak gini ini kan sama saja kita meneter tain nah gitu ya lah seperti itu aja lah ya seperti itu aja udah sukses bye 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 jumpa lagi yo 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 Terima kasih.